Ya teman-teman, nanti dari Bengkulu mengarah ke Padang atau ke Mungko-Mungko itu ada, nanti kalian akan menemukan dua jalur ya, semuanya lintas Barat Sumatera, semua sama. Cuman, yang kalau kalian pilih lurus, seperti yang diarahin Google Map ya, Google Map kemungkinan mengarahkan ke situ, itu memang lebih pendek jalurnya. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi guys, semangat terus! Kemarin kami sampai di penginapan, ini namanya hotel apa nih Om? Raffles ya? Raffles! Di kota Bengkulu, persisnya ya di bibir, eh di bibir lagi di tepi pantai inilah. Jadi di daeratan ini ada beberapa hotel, teman-teman bisa memilih, salah satunya kebetulan kami semalam terdampar di sini. Karena juga hujan, sehingga ya udah terpaksa, bukan terpaksa sih, ya terpaksa juga lah. Terpaksanya terpaksa lah. Karena di luar planning lah ya teman-teman, kalau teman-teman lihat kondisi hotel seperti ini, nanti nanti saya akan shoot dari luarnya. Nah ini sebenarnya termasuk hotel-hotel yang bukan buat para bikers lah. Atau mungkin bikers yang kelas-kelas ekonomi atas lah ya. Kalau untuk kami sih sebenarnya bukan masuk di sini. Ini kelas-kelas tinggi men. Tapi ini karena kondisi yang memaksa, ada cerita seru dibaliknya itu, tapi ya sudah lah ya. Jadi teman-teman cukup mengetahui bahwa malam ini, mungkin dalam perjalanan kami selanjutnya, atau mungkin dari siri perjalanan kami turing kali ini, hotel ini yang paling mewah lah ya. Dan mungkin satu-satunya. Tapi kalau misalnya ada interaktir lagi sih nggak apa-apa. Oke nanti ini kami lagi bersiap-siap. Sebentar lagi akan meninggalkan hotel. Ada yang ke bengkel, ada yang ya termasuk saya juga sih memperbaiki beberapa hal di bengkel resmi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke ya target kita sih ke mukoh-mukoh. Mudah-mudahan bisa tembus dan perjalanan akan lancar jaya. Oke guys sebentar saya akan update lagi ya. Setelah kondisi hotelnya ya. Hotel Raffles di kota Bengkulu. Di depannya ini ada tempat-tempat saung-saung tempat pariwisata begitu. Jadi sebenarnya cukup enak sih kalau nginep di sini karena berada juga di pusat kota. Cuma ya memang untuk teman-teman bikers ya kalau punya uang sih nggak apa-apa tinggal di hotel. Cuma kalau mau di hotel yang lebih murah tentunya pilihannya kan banyak. Masih lebih banyak. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang bahwa kami diantara pilihan maju kena mundur kena. Jadi terpaksa harus nginep di hotel ini alias di luar perencanaan kami. Oke hari ini kami akan melanjutkan kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi barangkali ya. Pokoknya tergantung lah kami sih sebenarnya tidak tidak memaksakan untuk berjalan di malam hari. Sehingga sehingga nanti kalau sudah sore di mana kami akan berhenti. Ini kami akan menuju ke bengkel Yamaha dulu. Setelah dari bengkel Yamaha baru perjalanan dilanjutkan. Oke guys ikuti terus ya. Seperti ini suasana kota Bengkulu nya teman-teman. Di pagi hari jam 9. Oh iya sorry kita harus riset dulu nih. Jadi perjalanan kemarin itu ini trip 1 sudah total 838 km ya koma 3. Nah trip 2 231 artinya kemarin tidak sampai 2 setengah ya sepanjang perjalanan dari. Linau. Desa Linau. Nah sekarang kita riset dulu ini kebetulan mungkin baru belum sekilo dari hotel. Trip 2 saya riset oke nol ya. Jadi sekitar 500 meter dari hotel kita udah keluar. Saya riset jadi nol. Nah ini teman-teman di daeretan ini banyak hotel nih. Jadi bisa jadi pilihan bagi teman-teman kalau punya uang dan ingin tinggal di hotel. Mungkin mau ngecas handphone atau mungkin ada yang sambil bekerja dan lain-lain. Ini teman-teman ini sepertinya salah satu spot pariwisata. Memang salah satu spot pariwisata di kota Bengkulu ya. Tapi entahlah ya saya sih melihatnya seperti tidak atau kurang terawat ya. Soalnya beberapa tempat yang sepertinya kotor kemudian rumput-rumputnya juga tinggi. Jadi terkesan sepertinya tidak terawat gitu teman-teman. Finisnya agak rame tapi yang di sebelah bawah tadi lebih gimana ya. Kayak itu sudah ditinggalkan. Kalau tidak salah kota Bengkulu ini juga termasuk salah satu kota terbesar ya di daratan Sumatera. Termasuk juga kota Medan terus kota Padang ya. Terus itu kota-kota yang besar berada di pulau Sumatera. Sekarang jam 11 lewat 46. Tadi dari hotel udah baru 6,9 km, 7 km. Kita tadi mampir di hotel Yamaha di masih di daerah Bengkulu Barat ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke kembali eh ke lintas barat Sumatera menuju ke Kilometer Sabang 0 Sabang. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar. Tadi Om Dion sudah servis motornya dan sudah kelar. Mudah-mudahan selanjutnya lancar sehingga tujuan kita sampai di Kilometer 0 bisa lebih lancar lebih cepat. Yuk nanti saya akan laporkan lagi atau sampaikan lagi mengenai kondisi jalan dan juga view-view yang menarik atau apa hal-hal yang menarik yang ditemukan di jalan. Nanti akan saya sajikan melalui video YouTube channel saya teman-teman ya. Baiklah terima kasih teman-teman. Tetap stay di channel Om Pyo. Yuk teman-teman ini kita di masih di kota Bengkulu. Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke lintas barat Sumatera ya. di jalan lintas barat Sumatera. Dan kita akan susuri terus sampai ke kota berikutnya. Entah di Bukit Tinggi, Padang, atau Muko-Muko atau yang lainnya ya. Nanti sebentar Om Pyo akan share lagi ke teman-teman semua. Mari kita lanjutkan perjalanan turing jauh terjauh perdana yang dilakukan oleh Om Pyo. Menuju ke Sabang start kemarin dari hari Sabtu dari Bogor dan hari ini kita akan menuju ke Sabang 0 km. Sampang sakit. terima kasih. Sampai menarik gmail deservednya!? druk Atatuk lanjut kita ke kiri langsung kayaknya ya kiri langsung kali ya langsung ayo aromahash lautan selamat menikmati jadi ini teman-teman kami menyusuri pantai ya bukan di jalan lintas baratnya tapi kami memang sengaja memilih jalur pantai nanti sebentar memang pasti akan balik lagi ke jalan jalur lintas barat Sumatera karena memang kalau lewat di tengah kota semua kan macet ya jadi lebih ramai jadi kami melewati nah ini dia ini teman-teman jalan lintas barat Sumatera selamat datang Kabupaten Bengkulu Tengah ini lorong teman-teman jadi bagi kalian yang melintasi melintasi wilayah barat Sumatera atau lintas barat Sumatera perlu mewaspadi hal-hal seperti ini ya jadi dari kemarin itu entahlah ini ke depan apakah sama dengan yang jalur dari Lampung sampai Bengkulu yang jelas banyak banget hewan-hewan piaraan masyarakat baik di dalam kampung maupun di kebun itu yang dilepas liarkan jadi tidak diikat terutama sapi kemudian anjing juga banyak kambing tapi sapi sih yang paling banyak sapi sama anjing jadi kalau kalian melihat hewan-hewan seperti itu ya sebaiknya memang harus melambat karena sering mereka nyebrang atau bahkan berdiri di tengah jalan gitu ya jadi hati-hati selalu teman-teman selamat menikmati ya teman-teman nanti dari Bengkulu mengarah ke Padang atau ke Mungko-Mungko itu ada nanti kalian akan menemukan dua jalur ya semuanya lintas Barat Sumatera semua sama cuma yang kalau kalian pilih lurus seperti yang diarahin Google Map ya Google Map kemungkinan mengarahkan ke situ itu memang lebih pendek jalurnya tetapi tetapi kondisi jalannya itu menurut gambaran beberapa bikers atau informasi yang kami terima dari masyarakat itu jalannya lebih jelek meskipun menyajikan view yang lebih bagus karena di tepi pantai ya jalannya di pinggir pantai tetapi jalannya jalanannya lebih jelek gitu ya tapi kalian misalnya bawa motor yang adventure dan ingin menikmati pantai ya mungkin pilihannya lewat di situ teman-teman makanya tadi kami memilih untuk mengambil jalur kanan seperti yang teman-teman lihat sekarang kami melintas di jalur yang kanan sama saja lintas Barat Sumatera nanti sebentar juga akan ketemu lagi di depan ternyata memang masih ada perbaikan juga teman-teman di sini ada juga beberapa titik jalan yang yang rusak seperti teman-teman saksikan saat ini asem aduh jadi lagi ada perbaikan juga ternyata tapi yang menjadi pertanyaan saya kenapa ya dibuat dua jalur utama gitu maksudnya jalan nasional lintas Barat dibikin dua jalur gitu ya jalur sini dan juga jalur tepi pantai memang kabarnya kalau tepi pantai jalur lama tapi kenapa tidak diperbaiki atau dibenerin yang tepi pantai saja biar fokusnya ke satu titik gitu kenapa harus dibikin ada jalur tengah ke dalam gitu apakah mungkin ada itu kali ya untuk juga memudahkan masyarakat yang mungkin kampungnya di bagian-bagian jalur ini kali atau ada aktivitas bisnis dan lain-lain ya mungkin saja kita ikuti saja teman-teman ternyata memang banyak jalur seperti ini jalur berpasir berpasir selamat 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 menikmati hati-hati ada tumpukan material selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah jadi ada buka tutup jalur ini teman-teman sedang ada perbaikan juga terbuka ternyata di corbeton semuanya entah lah ya kalau tadi lewat di lintas selatan jalur pantai apakah justru lebih parah dari ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah jalan rusak tadi sudah disini sudah lebih bagus jalanannya ini sepertinya masih baru sih asfal ini ya ini sebelahnya sudah dilapis yang sebelahnya belum kalau yang di pesisir tadi kalau diperbaiki juga wah lebih bagus karena jalurnya lebih singkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jalur lamanya ya ada markah garis pinggir dan garis tengahnya selamat menikmati 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 pesisir tadi dengan yang jalur tengah jadi kalau kita pesisir tadi dari kiri dari sebelah kiri nih teman-teman bisa lihat tuh nah itu kalau kita tadi lewat pesisir sementara yang arah kami itu yang lintas tengah ya lewat perkebunan gitu ya lewat perbukitan sementara yang dari kiri atau lintas pesisir itu tentunya lewat di pesisir atau di tepi pantai tetapi kabarnya jalan lebih rusak, lebih jelek dan jangan sampai juga ada jembatan yang jembatan tua satu disitu putus sehingga ya kami memutuskan untuk mengambil jalur tengah seperti yang sudah Om Pio sampaikan tadi oke kembali dari lintas Barat Sumatera kita lanjutkan perjalanan guys ke menuju ke Padang Bukit Tinggi dan seterusnya ini masih Bengkulu Utara ya lihat tuh itu entahlah itu perkebunan apa ya apakah sawit, karet kemungkinan karet kali ya itu baru dibuka luas banget dari bawah sampai atas luas banget nih makanya angin dari sebelah kiri saya ini kenceng banget berasanya kenceng banget halo 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 guys 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 ini di daerah apa ya Putri Hijau kalau tidak salah ya jadi sekarang jam 4 lewat 3.08 kita atau kami Om Pio dan teman-teman baru saja istirahat kemudian makan-makan dan sekarang baru gas selanjut lagi teman-teman memang cukup lama tadi di jalan kan kita ada beberapa spot yang kita ambil berhenti dulu terus kami juga ada oh ya yang sebenarnya lebih lama waktu di bengkel Yamaha tadi ya dan sekarang baru melanjutkan perjalanan lagi teman-teman 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 selamat menikmati teman-teman 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 ket�� teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati ayo oke barusan Om Pio isi lagi pertamak 60.000 ya mudah-mudahan lancar jaya sekarang sudah kilometer 234 sejak keluar dari hotel tadi ya 234,6 kilometer baiklah kami akan melanjutkan perjalanan menuju mungkin sementara ini sih keputusannya keputusannya sih nginap di Muko-Muko kalau di menurut map kurang lebih satu jam lagi sampai Muko-Muko ya jadi mudah-mudahan lancar tiba di Muko-Muko selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton